Intro Pembelama ini seorang driver ojek online pengantar makanan mengaku menjadi korban penipuan. Berada di media sosial tangkapan layar percakapan WhatsApp, seorang penipu meminta korban membuka salah satu aplikasi mbanking di ponselnya. Namun setelah itu si penipu justru meminta maaf, mengembalikan uang dan bahkan menambahkan uang kepada korban yang ternyata anak yatim. Kisah tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok Ed Mas Naskor beberapa hari lalu. Mulanya, ia yang merupakan driver ojol merasa ada yang aneh dengan gelagat si penipu. Si penipu awalnya meminta korban untuk membuka aplikasi salah satu mobile banking. Setelah melihat saldo miliknya berkurang, korban pun menuduhnya telah melakukan penipuan atau skam. Kesal karena isi saldo ATM berkurang, korban sempat curhat bahwa uang yang hilang itu adalah hasil mengantar makanan selama dua bulan. Korban mengaku dirinya anak yatim dan uang yang diambil penipu tersebut sangat berharga untuk hidupnya meskipun jumlahnya sedikit. Tak disangka, pesan singkat korban tersebut ternyata membuat hati penipu terenyuh. Setelah pesan itu terkirim, pelaku langsung menanyakan nomor rekening milik korban dan uang hasil penipuan tadi langsung dikembalikan. Korban lantas merasa terharu dengan sikap si penipu tersebut. Ia menyampaikan sampai tak fokus bekerja karena kejadian tertipu itu. Namun penipu itu kembali mempertanyakan status korban apakah benar seorang yatim piatu. Korban menjawab bahwa ia adalah yatim dan bahkan demi meyakinkan si penipu, ia mengirimkan foto nisan ayahnya yang masih baru. Sang penipu lantas malah menasihati korban agar lebih berhati-hati dan lebih bersemangat lagi kerjanya. Tak hanya itu saja, uang korban bukan cuma dikembalikan tetapi juga diberi tambahan dan diakhiri dengan permintaan maaf pada korban. Terima kasih telah menonton!